Dan ahli hukum pidana menilai hakim ingin menggali motif selain pelecehan seksual dalam pembunuhan berencana Yosua karena tidak ada bukti yang kuat. Karena itu hakim mencurigai kebenaran motif pelecehan ini. Ingin melihat sebenarnya ini murni enggak pelecehan seksual seperti yang diungkapkan oleh penasihat hukumnya atau ada motif lain dibalik dari selain pelecehan seksual tetapi diarahkan ke pelecehan seksual karena jelas pada saat itu bukti hanya mereka berdua dan tidak ada bukti yang lain kuat ma'ruf bahkan Susi juga enggak mengatakan hal itu. Nah jadi kecurigaan daripada hakim untuk pelecehan seksual ini tinggi. Pertanyaan tentang ada tidaknya pelecehan seksual terhadap Putri Cadrawati, istri Sampo masih digali hakim di persidangan. Kita bahas dari sisi gestur dan hukum pidana bersama Monika Kumalasari pakar gestur dan mikro ekspresi dan ada Christine Susanti pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat petang Ibu-Ibu. Halo selamat petang Mbak. Saya ke Bu Munika dulu. Bu Monika, gestur PC yang menangis, tertahan saat disidang, saat bercerita dan mengklaim ia dilecehkan Yosua. Yang bisa dibaca Anda ini semakin menguatkan, betul ada pelecehan di bagelang? Ya, jadi kalau pelecehan itu untuk hal-hal yang bersifat traumatis, ketika seseorang merasakan atau memiliki pengalaman yang traumatis, maka ekspresi-ekspresi juga akan muncul. Pada saat diakses kembali untuk peristiwa tersebut, maka yang terlihat pada Ibu Putri ini tidak ada perubahan gestur, mulai dari awal sampai dengan selama persidangan ini. Artinya tidak melibatkan faktor-faktor emosi yang terlihat, baik melalui mikro ekspresi, melalui gestur, dan bahkan melalui suaranya juga. Bukannya ada perubahan ketika menceritakan pelecehan itu? Ya, ketika menceritakan mengenai pelecehan seksual, nah detail mengenai pelecehan seksual itu adalah kalau memori, kalau tipe memori itu adalah yang disebut dengan episodic memori, tetapi yang diceritakan justru bukan mengenai detail episodicnya, tetapi dia justru malah keluar dari episodicnya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan trauma. Dan ketika seseorang trauma itu tidak dalam kendali atau kontrol untuk mengatakan karena Anda tidak tahu bagaimana rasanya orang mengalami hal yang traumatik gitu ya. Jadi harusnya responnya adalah melalui bahasa non-verbal dan bukan melalui bahasa verbal seperti yang Putri sampaikan ya di persidangan. Apakah ini mengindikasikan dari Bu Monica lihat bahwa Putri ini ingin menggiring bahwa dia mengalami trauma itu, tapi bahkan tidak menceritakan apa sebenarnya detail yang terjadi di sana? Betul, beliau tidak bisa menceritakan secara detail, bahkan ketika detail diceritakan maka emosinya juga akan keluar. Tetapi yang ada adalah justru keluar daripada detail tersebut dan hanya bersifat disassociate untuk menjelaskan bahwa seseorang yang trauma akan mengalami yang seperti ini. Malah beliau bukan menjadi korban dari kondisi itu, tetapi justru malah pihak eksternal yang menilai kondisi tersebut. Begitu. Oke, saya ke Bu Christine. Bu Christine cerita tentang pelecehan seksual ini selalu tanda kutip dijual oleh Putri dan juga Sambo. bagaimana caranya hakim bisa membuktikan padahal hakim sendiri ini meragukan kesaksian dari pelecehan ini? Ya, begini. Ketika kita bicara pelecehan seksual, nah pelecehan seksual itu merupakan salah satu perbuatan pidana. Ya, tentunya ketika kita bicara perbuatan pidana, untuk hakim itu yakin apakah ada perbuatan pidana, tentunya kita harus meyakinkan dengan alat bukti. Tempus, lokus ini harus jelas, faktanya harus diungkap. Itulah kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti. Nah, bukti apa yang disajikan? Kalau itu pelecehan seksual, apalagi katanya perkosaan, ya tentu ada persetubuhan. Ada air, maaf ya, air sperma yang keluar. Nah, itu. Dan juga ada visum untuk itu. Nah, ini bagaimana pelaporannya selama ini? Karena kita tahu juga, apa namanya, laporan yang diguat oleh Ibu Besek kan juga ditolak ya, gitu loh. Tapi kalau alasannya adalah kenapa tidak melakukan yang seperti tadi disebutkan itu, beberapa diantaranya karena malu, trauma, takut. Jadi kan ada tenggat waktu yang membuat hal itu tidak dilakukan oleh seorang korban. Ya, bagaimana kita bisa mendalilkan ada kasus perkosaan, ada tindak pidana perkosaan, kalau bukti kita tidak berikan. Itu enggak mungkin. Konstruksi hukum pidana menyatakan ada perbuatan yang melanggar hukum. Nah, perbuatan itu harus kita buktikan. Kalau tidak bisa kita buktikan, bagaimana kita bisa meyakinkan hakim? Jangan lupa, dalam hukum acara pidana, saya mulai masuk ke hukum acara pidana. Hukum acara pidana berarti kita bicara pembuktian di persidangan. Ya, banyak bukti yang kita munculkan. Kalau ada bukti psikologi forensiknya dari si kuasa hukum ini? Bukti psikologi forensik itu kan salah satu alat bukti. Ya, sementara kita mengenal bukti yang keterangan saksi yang harus mendukung, gitu loh. Itu tidak bisa satu alat bukti dijadikan dasar untuk melaporkan atau memperkuat dari bahwa terjadi prisua pidana. Enggak bisa. Jadi bisa dibilang bahwa cerita jualannya untuk yang pelecehan seksual ini tidak bisa dibuktikan ya di persidangan. Makanya hakim mencari motif lainnya mungkin. Ya, dalam hal ini kan Ibu PC kan sebagai terdakwa ya dalam kasus pembunuhan berencana bersama dengan terdakwa yang lain. Nah, tentunya di sini ya kalau memang Ibu PC ingin mendalilkan ya atau mendalilkan bahwa dia menjadi korban, tentu dia harus membuktikan, gitu loh. Tetapi yang harus kita garis bawahin di sini adalah, kalaupun misalnya menjadi korban, ini kan kasus pembunuhan. Apakah dibenarkan? I can't write thing main hakim sendiri di sini. Itu kan juga nanti akan menjadi pertanyaan yang menarik lagi, kan? Oke, Bu Monika, kalau misalnya hakim sedang mencari atau menggali motif lain, itu terlihat nggak sih pada saat bertanya misalnya, kayaknya sih Yosua ini punya peran yang begitu besar, kepala rumah tangga, meskipun tidak diakui juga oleh putri, tapi memegang peran-peran penting seperti pos untuk kas keuangan, bahkan untuk kas bayangkari, laporan-laporan. Ya, jadi yang dilakukan oleh majelis hakim ya di ruang persidangan, ini kata-kata yang digunakan ya, bahkan sudah menjurus kepada cara untuk, apa, dengan pertanyaan yang frontal ya, sehingga ketika ada pertanyaan yang frontal itu disampaikan, maka biasanya ekspresi yang genuine itu akan keluar, seperti itu. Makanya, Anda berbohong gitu ya, dengan melontarkan kalimat ini. Maka, ketika merespon terhadap statement tersebut, ini akan keluar nih, ekspresi-ekspresi yang tidak diduga. Atau ekspresi yang disebut dengan detection apprehension, dan rasa takut kalau seseorang itu berbohong, maka ekspresi ini akan muncul, seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa peran hakim di sini dengan strateginya itu bagus sekali, gitu ya. Dan bahkan ketika hal yang dikomplainkan oleh Sambo, bahwa seharusnya pada saat lie detector itu tidak ditanyakan mengenai pelecehan seksual, gitu ya. Nah, ini adalah merupakan upaya dari penyidik, karena memang kehandalan dari lie detector ini adalah terletak pada penyidik, karena penyidik akan request kepada si operator dari lie detector ini. Pertanyaan-pertanyaannya apa ya? Ya, nah, makanya Sambo kan juga akhirnya malah komplain dengan, kenapa harus ada pertanyaan titipan, gitu ya. Karena pengguna jasanya memang adalah penyidik, jadi sasa saja untuk memberikan yang disebut dengan katalty question. Yang menarik dari hasil lie detector salah satunya adalah pada saat si Jaksan nanya ke Bu Putri, tahu nggak hasil dari pertanyaan, kamu berselingkuh tidak dengan Yosua? Kan dikatakan berbohong ya, artinya minus ya. Tapi pada saat disidang, Putri justru menjelaskan bahwa hubungannya sepertinya ini bukan hanya sekedar supir, karena kan tadi memegang pos-pos peranan penting, ini mengindikasikan kalau Putri dan Yosua? Ya, jadi memegang pos-pos penting itu belum berarti juga ada relasi romantisme di situ. Tetapi adalah hubungan antara orang kepercayaan dengan majikannya, seperti itu. Jadi memang harus diklarifikasi lagi dalam hal ini juga ketika mengatakan apakah Anda memiliki hubungan yang istimewa dengan Yosua, maka kan bertanya lagi ya Putrinya. Dalam hal ini ya sasa saja sih, gitu. Tetapi adanya relasi hubungan yang sangat dekat sekali, belum juga berarti bahwa itu merupakan satu romantisme. Bu Christine, kalau kasus pelecehan seksual ini kan sudah di SP3 ya sama polisi, tapi ceritanya ini kembali digaungkan pada saat dipersidangan. Ada nggak sih cerita-cerita misalnya, kasus-kasus lain sudah di SP3 tapi di sidang ternyata terbukti? Maksudnya kasus-kasus lain itu gimana? Selain di sini? Ya, begini. Perkara itu di SP3 kan tentu ada alasannya ya. Yang pertama itu tidak cukup bukti. Atau kemudian ada perdamaian antara korban dengan terlaku. Atau yang ketiga misalnya, perkara itu di SP3 karena si terdakwanya sudah, atau si pelakunya sudah meninggal. Nah itu SP3. Tapi kemudian kalau ceritanya dijual di pengadilan, bisakah itu? Ya sekarang perkara yang dikepolisian sendiri sudah dihentikan. Ya, sekarang peristiwa itu kemudian dibuat seolah-olah itu ada dan dibawa ke pengadilan. Ya kalau itu benar ada, inilah saya katakan tadi tugas dari puasa hukum dari Ibu PC adalah untuk membuktikan bahwa memang yang didalilkan itu ada, terlepas dari itu hal yang sensitif dan segala macam. Ya karena begini ya, itu harus dibuktikan. Bagaimana kita bisa, hakim bisa mengadili perkara, bisa menerima dalil kalau kita tidak membuktikan. Anda sudah lama bergelut di bidang hukum, tapi adakah cerita yang hampir-hampir sama mungkin ya, pada saat di luar SP3, tapi kemudian di pengadilan, tapi kasus lain Bu Krisin, itu kemudian ternyata bisa terbukti gitu. Atau justru ini baru pertama kali nih, ada seperti ini? Ya untuk perkara ini ya baru ini ya, baru ini gitu loh. Artinya adalah di sini ingin kembali menekankan bahwa kasus pelecehan seksual yang kira-kira menjadi yang diutamakan begini, yang dialami oleh Putri sehingga melakukan pembunuhan berencana ini gini? Ya seakan-akan kan pembunuhan berencana itu dilatar belakangin oleh motif, motif bahwa si korban ini melakukan pelecehan seksual. Emosi dari pelaku kemudian memberikan perintah atau seperti apa sampai terjadi pembunuhan. Pidana itu kan bicara mens rea dan aktus reus ya. Nah, mens rea itu adalah niat dari pelaku untuk melakukan. Kenapa? Motifnya apa? Aktus reus adalah tindakan. Nah ini harus ada bukti, harus ada benang merah yang jelas yang menghubungkan. Bu Monica, jadi kalau misalnya Anda lihat selama dipersidangkan, kan ini untuk pertama kali ya, Putri diberikan keleluasan untuk bersaksi banyak, bercerita banyak. Jadi kalau Anda melihatnya hanya dari ekspresi dan perkataan, betulkah ia dilecehkan atau korban pelecehan seksual? Ya, jadi sebelum kita mengamati ekspresinya juga ya, sambil mengamati ekspresi, itu ada teknik yang powerful sekali digunakan, apakah kita akan melanjutkan analisa ini atau tidak. Antara lain teknik yang disebut dengan CBCA. Ini adalah teknik untuk melihat konten dari percakapan tersebut. Yang pertama adalah masuk akal atau tidak gitu ya. Nah seperti publik mengatakan, it's common bahwa ini tidak masuk akal untuk publik aja, nggak masuk akal ya. Terus kemudian juga kita lihat dari detail-detail ketika beliau mengatakan ada pelecehan seksual ya. Tetapi detailnya itu tidak cukup rich, justru malah detail yang harusnya diceritakan, justru beliau malah skip. Atau mengatakan lupa, tidak tahu, trauma gitu ya. Karena memang berbohong itu berat gitu ya. Ini saya... Makanya tidak menyentuh ke substansi yang hal-hal tadi private atau yang kejadian sebenarnya pada saat itu yang dialami sebagai korban misalnya gitu ya Bu? Betul. Dan tidak bisa menceritakan interaksi secara spontan ya. Siapa melakukan apa. Tetapi apa yang disampaikan itu adalah merupakan seperti sesuatu yang sudah ada narasinya. Begitu. Makanya pada dalam hasil poligraf itu yang paling minusnya tertinggi adalah putri. Makanya begitu. Ya, ya betul. Jadi kalau mikro ekspresi yang dibaca ini adalah perubahan secara mikro atau speed atau cepat ya, maka poligraf ini adalah membaca mengenai kumulan respon fisiologis tubuh ya. Ini hampir sama ya. Kami juga kadang-kadang menggunakan artificial intelligence untuk lebih detailnya lagi gitu ya. Tetapi ini juga didukung oleh si lie detector. Ini memang tidak bisa dibawa untuk pembuktian di persidangan, tetapi ini adalah alat bantu ya untuk membantu para penyidik. Ya, begitu juga dengan teknik-teknik yang kami lakukan dalam menganalisa mikro ekspresi. Ini adalah alat bantu untuk penyidik atau siapapun yang membutuhkan jasa ini sehingga tahu bagian mana di mana terjadi kebocoran atau leakage ada ketidaksinkronan antara verbal dengan non-verbalnya. Pemunika, kalau yang ada lihat, Bu Putri ini pada saat tadi minus yang paling tertinggi berarti kan bisa berbohong begitu ya. Kemudian bisa menarasikan cerita sehingga membuat orang mungkin harapannya bisa percaya. Ini kategori apa? Kan biasanya kalau seorang wanita kan tidak tega ya kalau berkata bohong terus-menerus gitu? Nah, jadi kita lihat ya di angka 25 itu adalah kan ini merupakan ada beberapa pertanyaan gitu ya. Tidak single mengatakan bahwa beliau ini berbohong untuk segala hal gitu ya. Tetapi yang membuat angka minus 25 ini karena ada katalitik question yang dijawab dan kemudian tidak ada sinkroniti. Antara lain dilihat bahwa ketika seseorang terpojok atau seseorang berbohong ya maka ada skin resistance di mana keringat juga akan bertambah gitu ya. Terus kemudian di blood pressure gitu ya. Tapi ini tidak terlihat ya? Berapa? Tidak terlihat ya? Artinya ini yang mendukung bahwa akhirnya lie detector mengatakan bahwa memiliki kecenderungan FDI itu. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Bu Christine. Bu Christine, jadi hakim sampai saat ini masihkah sudah tahu motifnya kira-kira atau masih menggali lagi? Singkat Bu Christine? Motif dari pembunuhan ya maksudnya ya. Ya, kalau motif dari pembunuhan tentu hakim harus menggali lagi ya. Hakim masih menggali lagi. Kenapa? Karena motif itu penting. Motif aku. Tetapi dalam hal ini apapun motifnya ya pasti nanti kan ini akan didukung oleh bukti-bukti. Karena begini, hukum itu kan bicara logika ya. Melaksanakan hukum itu bicara logika. Konstruksi berpikir yang tentunya harus laras. Baik. Kami sudah tangkap Bu Christine, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan dan Bu Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Kalau hakim masih mencari motif lain dibalik pembunuhan berencana Yosua. Terima kasih. Saya selalu, Ibu-Ibu. Terima kasih.